Sebuah pawai merayakan keindahan latihan kuno, Falun Kung, yang juga dikenal sebagai Falun Tava. Praktisi Falun Kung dari seluruh dunia telah berkumpul di sini, di Warsawa, yang merupakan ibu kota Polandia. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, mereka berlatih latihan damai ini, dan ada juga komponen meditasi. Bagian dari pawai ini juga menunjukkan penindasan yang mereka hadapi di China. Tapi di jalan-jalan Warsawa, lebih dari 30 tahun setelah komunisme berakhir, orang-orang bebas untuk berlatih. Tarian naga tradisional menghiasi kota, diikuti dengan tarian singa. Saya telah merasakan keramaian ini karena berada di sini. Di sekitar begitu banyak orang yang semuanya percaya pada hal-hal baik. Sejati, baik, dan sabar. Itulah yang menyatukan kita bersama. Victoria dan suaminya, James, melakukan perjalanan ke Polandia dari Inggris. Latihan Falun Kung memiliki tempat yang dalam di hati mereka. Dalam filosofi China, ada ungkapan, berada dalam tau. Dalam pemahaman saya itu seperti berada dalam arus kehidupan. Dan saya menemukan, ketika Anda melakukan latihan, Anda secara alami lebih ke dalam arus kehidupan. Jadi yang terjadi adalah secara alami. Keputusan Anda akan menjadi lebih selaras dengan aliran itu. Jadi Anda membuat keputusan yang lebih baik. Anda membuang lebih sedikit waktu, itu keputusan besar. Mereka sudah menyesuaikan diri dalam latihan di pagi hari. Di antara mereka yang berada di Warsawa adalah Polena. Yang mengatakan bahwa latihan tersebut telah membantunya tetap tenang. Mengenakan pakaian tradisional Ukraina, dia sekarang tinggal di Polandia karena perang di Ukraina. Ini membantu saya untuk merasakan harmoni di dalam. Bahkan jika itu adalah roket dan bom. Praktisi di Tiongkok tetap teguh dalam keyakinan mereka. Meskipun dianiaya selama lebih dari 20 tahun di bawah Partai Komunis China. Beberapa anggota marching band pernah menghadapi penindasan di China. Ketika saya pertama kali mendengarnya kemarin, saya meneteskan air mata karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa itu sangat menyentuh saya. Mereka benar-benar menyentuh. Penampilan mereka terasa menyentuh hati. Itu benar-benar. Kami bisa bebas berlatih. Itu perasaan yang sangat indah. Dan saya merasa seperti perasaan itu diwujudkan dalam marching band. Maaf, saya harus pergi sekarang. Saat suara marching band mungkin telah meninggalkan jalanan, tapi apresiasi atas kebebasan untuk percaya tidak diragukan lagi. Akan tetap ada. Akan tetap ada. Terima kasih.